kalau misalnya yang pertama kalau misalnya yang going shopping karena kan ini bilangnya kan next week kan, jadi kalau next week itu kalau memakai going plus shopping itu itu artinya kita punya plan di future yes we are we are going to shopping atau we are going to go shopping yes we are going nah kalau misalnya karena itu next week dalam pemakaian going plus shopping ini itu bisa kita artikan kalau kita mempunyai waktu yang akan kita lakukan minggu depan tetapi kalau yang go shopping ini dia we are about to do it kita akan melakukannya saat itu juga yes nah karena itu sudah terencana kan dia kan punya waktu bisa immediately atau bisa juga might tapi kalau yang go shopping ini we are about to go kita bakalan pergi saat itu juga kalau misalnya continuous ya tapi kalau untuk mempertanyakan how about ini offering kan kita kalau yang tadi untuk how about kan kita offer sesuatu kan kita gak perlu apa itu namanya kalimat yang lengkap karena itu biasanya dalam percakapan gitu misalnya misalnya yang ini yang di halaman 324 nomor 6 how should we do next week what should what should we do next weekend how about going to museum museum how about going to the museum nah jadi artinya kalau misalnya going somewhere atau going shopping shopping itu untuk yang akan terjadi di future bisa dalam waktu beberapa saat lagi tapi bukan yang waktu itu juga ya maksudnya bisa yang udah gimana sih menjelaskannya biar lebih gampang ya going shopping sudah terencana di masa depan belum terjadi tapi kalau go shopping kita bakalan melakukannya saat itu juga we are about to do that misalnya kan what we do tonight gitu kan karena ini what we do this evening how if we go sleeping atau how if we go drinking how if we go eating tapi kalau misalnya what we are gonna do next week atau next teaching atau next apa ya tomorrow how if what we are gonna do tomorrow gitu kan kita jawabannya how about going shopping how about going going apa ya how about doing 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 buying doing watching atau how if how about going to the cinema gitu ah sorry ya saya kadang kurang ini bisa menjelaskan kata-katanya tapi sampai sini ngerti gak maksud saya mas kalau going shopping untuk waktu yang sudah terencana yang kita tahu bakalan terjadi kalau yang go shopping akan terjadi saat itu juga nanti yang untuk grup 1 atau grup 2 bisa inilah memperbanyak contoh-contoh yang seperti ini oke karena kan ada juga tentang jiren atau infinitif sampai sini jelas mbak oke sekarang kita masuk ke unit 2 atau itu negative question iya mbak iya yang mbak jawabannya yang A yes yang A sekarang kita masuk ke unit 2 yaitu tentang negative question so the use of negative question in the sentence satu yang pertama itu dalam situasi formal dalam dalam situasi formal itu not kata not nya dan adverb itu diletakkan setelah subjek pertama do you not have your own opinion atau did you not see any last night atau do you not always like ice cream itu yang untuk formal jadi dia lengkap do you not have your own opinion jadi not nya itu setelah si subjek terus adverb yang always nya itu setelah subjek eh setelah iya setelah subjeknya juga nah berbeda dengan informal situation kalau informal situation itu not nya itu setelah negative auxiliary atau kata bantu itu terus adverb nya itu diletakkan setelah subjek nah karena ini informal dia bisa pakai tanda kutip seperti itu semacam did you already eat already disitu adalah adverb jadi dia diletakkan setelah subjek nah contoh yang not nya itu aren't you coming not setelah negative auxiliary yaitu are did do did itu semuanya auxiliary jadi didn't you tell her why don't you call me didn't you see it yang ini bisa dilihat gak perbedaannya mbak satu bisa disingkat satu gak bisa terus dalam posisi dalam situasi formal not nya itu setelah subjek subjek tapi kalau yang situasi informal not nya itu sebelum subjek itu lebih gampang ya satu setelah satu sebelum gampang ya ini ya negative question oke ada juga yang special case untuk still adverb nah still ini diletakkan sebelum kata not misalnya have you still not finish your work kau belum siap kerjamu semacam itu have you still not finish your work semacam itu untuk yang still ada juga negative questions yang digunakan dalam situasi yang berbeda-beda contoh yang pertama adalah untuk dalam situasi surprise gitu for example don't you know her semacam itu didn't you hear that jadi itu untuk situasi yang surprise atau kaget gitu yang kedua yang exclamation doesn't he look gorgeous itu yang untuk exclamation number three apabila si pembicara mengharapkan lawan bicaranya sepaham it is about agreement kita mengharapkan lawan bicara kita setuju sama apa yang kita bilang jadi semacam haven't we seen this movie before jawabannya yes we have number four ada negative question di dalam kata tanya why yang mana nomor satu itu menunjukkan annoyance yang contoh yang A oh no I forgot to buy some sugar terus yang B jawab why don't you write it down now we cannot make the cake jadi why don't you write it down not this itu menunjukkan annoyance atau kesal atau jengkel yang B juga dia menunjukkan kemarahan atau anger why don't you leave me alone atau bisa juga I need I need my own time why don't you leave me alone semacam itu nah yang negative question dalam kata tanya why juga bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu why haven't you finished the report atau why haven't you eaten yet atau why haven't you sent the report to him why haven't you sent the email semacam itu itu untuk negative question di dalam kata why ada yang mau ditanyakan untuk negative question karena ini sangat sedikit materinya kalau tidak ada kita lihat yang ini formatif test formatif test 2 coba formatif test 2 mbak Ani bisa dibuka bukunya di halaman 337 kata mbak selamat menikmati what are you doing here mana yang ini A, kenapa dia A aren't you supposed to be in Jakarta now semuanya setuju gak sama jawaban A setuju ya jawabannya adalah A nomor 2 mas budi the answer is jawabannya adalah yes A semua setuju aren't you having a good time yes the answer is A number 3 Mbak Endang yeah has she still not stop singing yes the answer is C number 4 Mbak Vina B yang mana Mbak B yang 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 udah dijawab ya mbak D atau B tadi jawabannya B doesn't it almost 7 o'clock kenapa B kan gak ada kata kerja disana jadi kalau doesn't sama does itu dieliminasi yang pilihan salah pilihannya antara A dengan C jawabannya adalah A isn't it isn't it almost 7 o'clock yes jawabannya adalah A number 5 mas Heru number 5 yes number 5 mas didn't we just have one yes kenapa gak doesn't we kenapa gak yang lain atau doesn't we have doesn't we just have one didn't we just have one bukannya kita sudah break ya itu istilahnya kalau bahasa Indonesia nah karena dia sudah berlalu jadi dia memakai kata didn't past tense yes itu past tense okay okay the answer is C number 6 Mbak Ika antara B dengan D aren't you in the same English class with Joko aren't you in the same in the same aren't you in the same English class with Joko Bukankah kamu di kelas di English class yang sama dengan Joko Bukankah kamu in the same English class itu ada di buku kita lihat bukunya di halaman cara menjawab untuk kata negatif jawabannya D jawabannya D jawabannya D jawabannya D yes aren't you in the same class kalau misalnya jawabannya B kita di sama kelas seharusnya jawabannya yes we are in the same class kalau misalnya no D bodol no he is in the biology class karena kalau misalnya yang B kalau misalnya kita sama-sama di satu kelas kita harus jawab yeah we are in the same English class atau yes we are tidak yang nom number seven mbak leti mbak D D why haven't you paid yes I haven't had any money ok ok number eight mbak raswati how are you disturb me lagi lagi conversation dia mbak yes why don't you get out of this room yeah so the answer is kok D mbak itu kan C C yes C why don't you get out of this room yeah so the answer is C number nine mbak ruta hati tadi gak bisa ngomong ya mbak sumarti C C why don't you get out yes mbak iya mbak jawabannya adalah which sentence is the correct negative question don't you ever visit your parents yang lainnya gimana nine nine apa mbak C C yang jawabannya adalah si, dia lebih ke informal kalaupun dia formal seharusnya do you not ever bukan do you ever not jadi jawabannya adalah si yes oke, number 10 mbak 3 eh, semuanya setuju isn't he your english teacher yes yes, he is mr. abedin my english teacher yes, the answer is A oke, sampai sini ada yang mau bertanya tentang negative question so, if there is no question we're going to the next unit the third unit is take question take question ini ask for confirmation kita menanyakan untuk konfirmasi nah, yang mana kalau misalnya take question ini ada dua yang pertama itu namanya positive statement dan diakhiri oleh negative tag contohnya yang positive statement ini adalah she is our new teacher isn't she isn't she nya ini yang disebut sebagai negative tag jadi kalau dia di depan udah positif di belakang harus negatif contohnya you know me no, don't you you were going to the party weren't you atau she is beautiful isn't she it's yours isn't it you love him don't you jadi kalau misalnya yang take question ini kan hanya ada dua negatif sama positif kalau positif dia statementnya question tagnya itu negatif kalau misalnya centersnya itu negatif berarti question tagnya itu adalah positif ini contoh yang pertama untuk positive statement yang kedua adalah kenapa langsung ke sini ini bisa dilihat gak jelas gak di screen kecil ya gak bisa digedein lagi iya ya susah ya saya saya gak bisa lihat gak tahu ini berbayang nih tulisannya mungkin saya share ini saya kali ya saya share a window no apa tulisannya disitu mbak tunggu biar saya buka dari sini kalau bisa misalnya yang misalnya dia positif berarti negatif kan nah kalau yang positif ini juga ada contohnya subjectnya you are coming jadi dia ini bisa dilihat gak mbak gak bisa ya oke sekarang ilang ilang kok ilang ya aduh tapi kecil sekali tadi ya bah begin yan ya 20 ka ecел kan aha an 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 Terima kasih.